Akhirnya melibatkan tiga orang oknum prajurit, baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Perlu saya sampaikan disini bahwa, jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pondam Jaya ini Dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya Dibuga ada keterlibatan prajurit TNI Kemudian dilimpahkan kepada melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pemda melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal Dan kemudian didapatkan dua terduga lainnya, yang setelah dilakukan penyelidikan lanjutan, akhirnya ditetapkan sebagai persangka Kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan Hari ini penyidik Pongdam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas Mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat Pus Pomat juga menurunkan tim untuk mensupervisi Membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum Dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari OPMIL, dari auditor militer Sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pongdam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan penganiayaan dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasa telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini Pimpinan juga Bapak Kasa Polisi Militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana militer berhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pemdam Biaya Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang oknum dari prajurit TNI Dan perlu saya sampaikan juga selain dari tiga oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya Ini saja yang perlu saya sampaikan, kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pemdam Jaya maupun Kapendam Jaya Di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pemdam Jaya Demikian Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Ya silahkan